Emang, Magis 25 terilis tuh, dibahas dong, oke bun, otw bahas Oke, para pasukan sabun, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan Wanabud, penjual minyak wangi Oplosan Nah, di video hari ini, Bang Ojan bakalan bahas dan review aplikasi Magis Manager versi terbaru, yaitu versi 25 Nah, di next update itu, Bang Ojan bakalan sedikit membahas tentang jaringan Karena akhir-akhir ini tuh, jaringan udah kayak karet nasi bungkus, kenor banget, dan terkadang putus juga Nah, sebenernya update-nya Magis Manager versi 25 ini adalah update besar-besaran ya, tapi bukan besar itunya Nah, karena sekarang itu semakin banyaknya Magis Manager mood atau yang unofficial Baru aja kemarin, Bang Ojan bahas tentang Magis mood ya Aduh, jadi ngerasa gak enak nih sama Mamang Top Jonhu Aduh, manggap banget Mamang Top Jon, Bang Ojan mah gak bermaksud Ya, cuma sebatas review doang sih, gak lebih Oke, kita balik lagi ke topik Nah, Magis Manager versi 25 itu, ya sebenernya ada beberapa perubahan di bagian fitur sama sistem kerjanya, Bon Dulu kan kita mengenal root itu dari jamannya super user, ya itu masih jamanan jadul lah Dan rata-rata hape android itu berjalan menggunakan project non-treble Nah, non-treble itu partisi vendor sama partisi sistem itu terpisah ya, jadi lebih mudah Nah, sedangkan di android 8 itu muncullah project treble Ya, artinya vendor dan sistem itu sekarang menjadi satu Jadi, kalau misalkan setiap kita update, itu vendor nya gak dirubah, Bon Jadi, hanya sistem nya aja Nah, kemunculan project treble itu sebenernya agar kita lebih cepat merasakan versi android terbaru Dan bisa lebih cepat juga update OS nya Tapi, karena kesimpelannya sama kemudahan nya ini membuat Magis agak sedikit kesulitan, Bon Nah, ditambah lagi, hape-hape jaman sekarang tuh rata-rata menjalankan partisi dinamik Ya, contohnya hape bang ojan lah yang google pixel Ya, artinya kita udah pasang modu magis atau pakai tweak-twick segala macam Itu yang gak ada efek nya sama sekali Ya, terkecuali modu magis itu bukan termasuk modu magis universal Tapi, modu magis yang memang dikhususkan buat tipe hape kita Ya, contohnya adalah tipe hape kita Poco X3 Pro Nah, kita cari modu magis yang memang di situ ada nama si hape nya Jadi, kayak gitu, Bon Nah, semakin hari itu Android itu malah kayak semakin merumitkan ya Tapi ya, semakin mudah juga sih buat pengguna hape yang non-root Jadi, kita bisa lebih cepat update Nah, sekarang versi Android itu semakin cepat naik Dan sekarang udah keluarnya Android 13 Kalau misalkan dipikir secara logika ya Vendor itu seperti memaksa kita buat ganti hape terus, Bon Soalnya kan hape-hape jaman perang itu udah gak kuat lagi jalanin versi Android terbaru Ya, minimal isi RAM nya 6GB lah Ya, sedangkan Bang Ojan ini hape nya cuma 4GB Ini udah paling bagus ini, Bon Ya, mending ya kalau misalkan Sultan mah bebas bisa ganti hape tiap bulan Lah, kita kerjanya cuma mainin sabun dan emak cuma dagang nasi uduk pake bawang goreng doang Masa iya harus ganti hape terus tiap bulan? Nah, jadi kesimpulannya Magisk Manager versi 25 ini adalah jalan terbaiknya untuk root hape Android versi terbaru, Bon Ya, terutama yang sudah menjalankan project treble dan sudah menggunakan partisi dinamik Ya, sebenarnya sih untuk jamanan sekarang ya Semua orang itu sudah menggunakan hape Android yang berjalan di project treble Ya, terkecuali nih Buat kalian yang masih menggunakan Android 6 ataupun Android 7 Ya, karena menurut Bang Ojan sih, di plus 6.2 ini versi Android itu lebih penting, Bon Dibanding kemampuan CPU sama RAM Soalnya hape dengan chipset Snapdragon 400 aja itu udah dijajalin Android 10 Terus SDM 600 itu udah dijajalin Android 12 Sedangkan di ofisialnya aja, Snapdragon 600 itu cuma mentok di Android 11 Gak ada update Android 12, Bon Itu aja dipaksain Tapi ya gak apa-apa sih, hape meledak yang penting gue pake Android 12, ya itu aja Oke, next lagi Nah, di Magis Manager versi 25 ini Sebenarnya gak ada bedanya sama Magis Manager versi 24.3, Bon Dari iconnya sama, terus dari fiturnya sama, dari tampilannya sama, dan semuanya sama Jadi jika kalian pernah menggunakan Magis Manager versi 24 Mungkin kalian gak akan kesulitan setting Magis Manager versi 25 ini, Bon Karena ya memang semuanya sama Yang beda ya dari isinya aja, Bon Nah, disini juga kalian bisa menggunakan modu Magis apa aja Tapi ya, yang pastinya sih harus versi terbaru ya Kalau misalkan versi lama, maka modu Magisnya itu biasanya sering tiba-tiba hilang, udah kayak tuyul, Bon Terus untuk tampilannya itu agak berbeda sih, dari pengembang yang menjalankan project ini, Bon Nah, biasanya kan aplikasi ini dibuat dan dijalankan sama memang John aja ya Nah, sekarang sudah ada timnya, yaitu memang VBB, terus memang Yujin Cheng, dan Tante Rika Wah, ada Tante-tante ya Nah, setelah saya coba selama beberapa hari, Magis Manager versi 25 ini sih memang layak, Bon Kalian pakai, saya gak mengalami error, gak mengalami bug, dan semuanya normal Kenapa saya telat update? Ya, karena saya coba dulu Magis Manager ini selama 3 hari, dan baru saya review Ya, telat, gak apa-apa, Bon Tinggal makan nanas muda aja, udah semuanya kelar Eh, gak semuanya sih, gak semuanya Jadi kesimpulannya, Magis Manager versi 25 ini harus kalian coba, dan kalian pasang, Bon Mbak Ojan rekomendasikan banget Rekomendasikan banget Nah, untuk kendala-kendala, membuka aplikasi internet banking itu ya masih sama aja sih Seperti Magis Manager yang versi 24 Jadi, gak ada bedanya sama sekali Di saat Mbak Ojan membuka aplikasi internet banking BRI itu ya normal, cuma ya hanya BNI aja sih yang bermasalah Kalau misalkan BNI itu harus pakai Magis Manager versi 19, Bon Terus, kalau misalkan kalian pengen update Magis Manager versi 25 ini Bisa langsung di update lewat aplikasi Magis nya Atau bisa juga di update lewat custom recovery, Bon Nah, link-nya sudah saya share di kolom deskripsi Nah, kalau misalkan kalian gak paham Gimana cara update Magis Manager Saya sudah sediakan, Bon Video cara update-nya Cukup lirik aja deskripsi Bang Ojan yang sudah saya siapin di bawah Udah kayak koran Dan tinggal dipencet aja video update Magis Manager Nah, udah gitu aja Oke, sepertinya BNI harus pamit Kalau misalkan kalian masih gak paham Ya, kalian boleh komentar aja di bawah Atau mungkin kalian ingin menanyakan sesuatu yang lain Intinya sama, di video sekarang gak ada binci, Bon Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!